Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat selalu amin di video kali ini saya mau coba share tentang bercana maru itu pudar dan sebelumnya pernah saya bahas juga namun kali ini saya itu pembahasannya lebih ke tentang perawatan sebelumnya juga sih perawatan cuman lebih kepakan disini juga sebenarnya kepakan tapi bukan cara pemberiannya yang salah ya pokoknya ada hal-hal yang menyebabkan si ikan itu barnya itu pudar nah sebelum lanjut saya kasih tau ke teman-teman usahakan nonton itu sampai selesai biar teman-teman itu tidak salah paham atau bisa dapat ilmunya juga apa penyebabnya itu dengan jelas ketika menurut saya sih ini fatal ya benar-benar pokok gitu jadi pokok utama yang menyebabkan si ikan maru itu pudar nah disini yang saya akan bahas itu cerita dari teman saya tentang ikan yang ini karena ini punya teman saya dan ini dirawat sama dia kayak gitu dan ternyata barnya itu sekarang dalam kondisi pudar ya teman-teman itu bisa lihat sendiri bar dari kedua X12 itu tidak jelas ya pudar bahkan sampai ke belakang juga dan untuk bunga ini sebenarnya udah ada teman-teman cuman karena salah dari perawatannya dan memang mungkin sibuk juga ya karena kerja kayak gitu oke langsung aja ya langsung aja kita bahas untuk yang pertama ketika saya bertanya kenapa barnya ini pudar karena sebelumnya yang saya tahu ini tuh tidak pudar nah ketika saya tanya itu dia ternyata jarang ngasih makan teman-teman jadi dia sering mempuasakan ikan dan kenapa katanya dia saya puasain katanya biar barnya eh biar badannya itu tidak tidak gemuk atau tidak kebesaran yang gak obesitas karena sebelumnya ini tuh ikan memang ketika saya lihat itu besar banget badannya teman-teman dan sekarang teman-teman bisa lihat sendiri nih tuh untuk postur badan itu lebih kurus ya bodinya itu lebih kurus tuh ya lebih enak sih emang kalau dari tampilan bodi itu lebih apa lebih bagus lah ya nah untuk faktor yang keduanya itu tidak suka mengganti air memang ketika kita enggak ketika kita progress itu bagusnya jangan diganti air tapi bukan berarti harus sampai berbulan-bulan dan tidak mengecek yang tidak mengecek itu kondisi airnya itu bagus atau tidak untuk ikan gitu kan kalau misalkan dia gesek-gesek terus banyak kotoran amoniak nah itu kan enggak bagus juga buat kesehatan ikan gitu memang ketika progress itu bagus tidak ganti air dan itu sangat rekomen banget kalau ketika diprogress kayak gitu tapi ini teman saya itu udah jarang ngasih makan air jarang diganti sampai kemarin teman-teman kalau lihat yang video sebelumnya itu ini kan sampai berlumut banyak banget kayak gitu nah untuk yang selanjutnya itu dikasih makannya itu asal teman-teman yang dimaksud asal itu bukan semaunya dikasih pakan apa namanya itu jedanya ya bukan kalau jeda udah jelas karena ini sering puasa tapi yang dimaksudkan asal itu apa aja gitu yang dikasih entah waktu itu pernah dikasih kodok dikasih cicak kasih kecewa gitu ya udah semaunya dia udah gak sempet buat beli ikan gitu eh ikan sorry udah gak sempet buat beli pakan-pakan seperti itu nah jadi akhirnya setelah saya tahu dari cerita dia mungkin bisa disimpulkan karena ikan itu puasa terus jarang dikasih makan kondisi air itu jelek tidak digenti-genti dan untuk sekarang teman-teman bisa lihat kondisinya seperti ini udah saya kuras tapi gak total pool saya kuras karena saya gak banyak waktu juga buat kurasnya jadi saya hanya menambahkan air terus saya bersihin kacanya udah seperti itu nah untuk yang lainnya itu mungkin apa ya ketika saya tanya sih cuman itu aja jadi benar-benar jarang banget dikasih makan kadang emang sebulan gak makan kadang ketika makan hanya seminggu sekali itu pun porsinya hanya sedikit jadi itu yang menyebabkan bar itu benar-benar kuda karena gak ada masukkan nutrisi sama sekali sedangkan si ikan itu apa namanya itu aktif pergerak kayak gitu dan satu hal lagi lupakan itu ikan gak dikasih lampu gitu udah hampir dua bulan ya selama dia tidak ngasih makan tidak ganti air dan tidak dipakai lampu juga kayak gitu jadi saya disini bisa menyimpulkan bahwa si ikan ini tuh apa ya penyebabnya itu dari pakan kondisi air dan tidak pakai lampu ya intinya tidak dirawat seperti itu teman-teman oke saya rasa cukup sampai disini mudah-mudahan videonya bermanfaat buat teman-teman dan untuk selanjutnya mungkin bakal saya ini bakal saya progres ikan ini biar barnya itu tebal lagi karena untuk progres itu masih belum terlambat yang masih bisa dan ini size-nya itu 30 up mungkin 35 kali apa 33 saya juga belum tahu tepatnya di size berapa tapi kita coba progres aja tebalan lagi barnya di video selanjutnya teman-teman jadi selalu menonton ikuti terus video saya biar tidak ketinggalan oke mudah-mudahan bermanfaat dan bye-bye assalamualaikum